Navigasinya ya itu menurut gue udah cukup aja sih karena bisa dibilang harganya juga cukup ya mungkin terjangkau kali ya karena nggak sampai 1,5 gitu guys Oke balik lagi sama gue Mawalu, Content Marketing Strategies dari Werinasia Nah di video kali ini gue akan membuat short term review dari Magen C406 Pro Jadi gue akan mereview si komputer baik ini atau Cyclocom ini Mau tau gimana review? Saya cek videonya Oke jadi yang pertama disini gue mau bahas desain dan materialnya dulu Jadi ini tuh ada silicon case nya dan ini udah dapet Jadi keliatannya gede nih padahal kalau kita buka menurut gue ini cukup mini ya Jadi ukuran layarnya ini 2,4 inch tapi cukup oke sih masih Kalau kita lihat disini data page nya masih enak lah masih bisa dibaca kayak gitu Nah jadi ini kalau tombol back biasanya gue yang pakai tombol kiri atas Nah kalau kita mau write atau record activity kita tinggal tekan yang start lalu dia muncul Tapi biasanya yang bikin kagok tuh kalau kita tap write tapi kita lupa untuk tekan yang tombol ini nya lagi gitu Jadi gak mulai akhirnya malah lupa ke record kayak gitu Itu biasanya gue ngalamin kayak gitu sudah 2 kali atau 3 kali ngalamin hal yang sama Ini lebih ke kagok sih jadinya Terus kalau kita mau cek page selanjutnya kita pakai tombol yang kanan atas eh kanan bawah Nah ini ada speed dan data page nya bisa kalian custom bisa kalian edit sendiri di aplikasi yang namanya one lab feed Terus nah ini mungkin yang kagok dari gue jadi gue gak baca tulisan double click to double click top key nya atau tombol atasnya Jadi kalau kita double click dia akan pindah ke bagian selanjutnya disini ada training ada workout ada navigation Nah habis itu kalau kita tekan sekali yang bagian atas disini ada backlight Terus kalau mau ke bawah karena disini gak ada tombol kanan eh di kanan kiri gak ada tombol atas atau bawah Nah kita pakai tombol kanan bawah ini nih yang next Nah ini untuk pindah-pindah kurang lebih kayak gitu Nah ini notify coba Jadi gue gak terlalu banyak ngulik sih belum terlalu banyak ngulik jadi mungkin akan banyak bahasannya di long term review Selanjutnya nah ini di bagian navigation Nah seperti ini Terus untuk colokannya dia itu pakai USB Micro USB ya jadi bukan yang type C jadi yang seri yang kabel lama lah ya Colokan lama kayak gini Terus Udah sih kayaknya untuk desain dan material seperti itu Oke selanjutnya disini gue mau bahas GPS and navigation feature nya Jadi untuk GPS nya Satellite GPS nya tuh menurut gue cukup lengkap Ini gue tampilin aja datanya Lalu untuk navigation feature nya Nah ini gue gak tau kenapa Dia malah nyuruh gue untuk Pakai One Life Fit App padahal udah pakai Jadi ini agak aneh sih Ini gue kasih tau aja fitur yang gue suka dari navigation Si magen ini Kalau di aplikasinya Kita buka ke bagian my back computer Abis itu ke bagian bawah Ke navigation nih Nah ini kayak fitur take me to nya sih wahu yang gue tau Jadi misalkan kita tap dulu start kita disini Terus add to route Abis itu kita bisa nyari lokasi yang kita mau tuju Misalkan disini gue mau ke summer account Terus disini ada pilihannya tuh Ada banyak Gue coba pilih yang paling atas aja Nah ini add to route Abis itu start navigation Nah disini ada import dan save to history Tapi biasanya gue ke import Nah set Oke jadi setelah di import disini akan muncul nih Datanya seperti ini Lalu kita bisa start Atau kita mau lihat page nya yang lain dulu Page 1,2,3 nya Bentar Jadi navigasinya tuh kayak garis gini Kelihatan gak ya Nah ini garis kayak gini Jadi kalau kita start Nah tampilannya tuh seperti ini Garis aja tuh Tapi ada nama jalannya sih Ada tanda belok kanan atau belok kirinya Terus ada kayak sisa berapa meter lagi Juga ada disini Jadi kurang lebih untuk navigasinya kayak gitu Itu cukup menarik sih menurut gue Oke selanjutnya disini gue mau bahas Training and workout feature nya Jadi di bagian sini Ada yang namanya Sebentar Nah ini di bagian training Kita tinggal tekan yang tombol right Setelah yang di kiri bawah Ini gue gak terlalu tahu nih Jadi kebangan gue bikin oke aja Lalu disini ada pilihannya Ada target power, ada resistance, sama slope Nah kalau yang slope itu kan Kalau gak usah kayak gradient ya Jadi kayak ketinggian gitu sih Eh kayak tingkatan elevasi Nah ini bisa kita bikin berapa persen Nah kalau gak ya udah back aja Terus disini juga ada power Lalu kalau ke bagian workout nya Disini tadi gue bikin gitu di aplikasi Ada kayak nge-set target power Dan latihannya berapa lama Durasinya disini gue bikin 60 menit Atau sejam Lalu selanjutnya Kalau ngomongin workout Build in workout ya Jadi kayak workout yang tersedia Selama gue pake Ini gak ada pilihannya sih Jadi biasanya kalau di wahu Atau di BSC Sorry Kayak IGV sport itu Dia tuh di aplikasinya ada kayak Build in workout Jadi ada workout yang udah jadi gitu Jadi bisa dipake Nah tapi kalau yang si Magen ini Selama gue pake Gue harus bikin sendiri Kayak gitu sih kurang lebih Oke selanjutnya disini gue mau bahas Smart feature dan connectivity nya Nah jadi Mungkin awalnya gue mau bahas Si connectivity nya Dia ini bluetooth dan ENT plus Dan dia juga bisa connect ke 8 sensor 8 jenis sensor yang ini gue tampilin Sensor apa aja Lalu selanjutnya disini juga dia udah bisa Terintegrasi atau connect lah dengan Dan SRAM Electric Sifting itu Dan Shimano di i2 Nah selanjutnya disini mungkin Kalau biasanya ada custom alert Disini gue belum ngecek sih Kayaknya Selama gue pake belum ada Dan kayak Smart notification notifikasi dari HP juga gue belum ngecek lagi Itu gue harus klik lagi Karena gak langsung muncul Biasanya kalau yang ada tuh dia otomatis kan Nah terus selanjutnya Kayaknya bakal bahas di bagian aplikasi di handphone nya Nanti akan gue kasih tau Kira-kira ada apa aja yang bisa di klik di aplikasinya Oke selanjutnya disini gue mau bahas GPS akurasinya Jadi kira-kira Gimana sih GPS nya apakah akurat Nah ini Seperti biasa Kalau gue ngetes GPS akurasi Biasanya gue export dulu datanya Dan export data dari si Magen ini Bentuk formatnya itu Fit ya Tapi kalau mau dipakein ke GPX Biasanya gue harus convert dulu Nah ini gue udah gue convert ke GPX Seperti biasa pengecekannya atau penghitungannya itu Akurat apa enggak nya berdasarkan kerapihan Nah Ini gue kebanyakan Goes tuh di pinggir jalan Jadi di sisi kiri ya Dan kita lihat Dan kita lihat Kira-kira ada tikungan yang tajem gitu Atau lurus-lurus aja Karena biasanya kalau gak akurat tuh Berantakan banget lah keliatannya Nah ini sejauh ini menurut gue enggak Karena ini gue masih inget posisi gue goes Kayak gimana Ini bisa keliatan masih di pinggir dan Nggak ada tikungan atau kayak segitiga gitu Yang runcing gitu Sejauh ini Oke coba kita skip Kita pindah ke tempat lain Nah ini juga di pinggir ya Masih Masih di pinggir Oke Sejauh ini enggak ada Apa Garis yang Atau rute track yang Aneh sih Masih lurus-lurus aja Oke Nah ini Udah ke Perumahan Sinyalnya masih oke Oke sih Jadi Menurut gue GPS-nya cukup rapi Cuma Kemarin sempat ada perbedaan Jarak Antara Wahoo Elemen Ropee 1 Dan Magen C406 ini Ya mungkin bedanya Gue lupa nanti gue coba Tampilin ini Kira-kira Begini bedanya Dan kalo ngomongin speed Ini gue sekalian aja Ngumpung inget Kalo kemarin gue pake itu Misalkan kayak BSC 300 dan 200 Lalu ada Wahoo Elemen Ropee 1 Speednya hampir sama sih Jadi gak keliatan bedanya Jadi gak keliatan bedanya Tapi kalo si Magen C406 Pro Dengan Wahoo Elemen Ropee 1 itu Ada perbedaan 1-2 km Yang Memang konsisten Perbedaannya Kayak misalkan Gue di 16 km per jam Kalo di Magen Tapi kalo di Wahoo ini bisa kayak 17-18 km per jam Jadi kayak Perbedaannya konsisten gitu loh Gak yang ilang-ilangan Tapi kayak Bedanya bener-bener 1-2 km Sepanjang perjalanan Kurang lebih Itu insertnya Bisa gue kasih tau sih Oke selanjutnya Disini gue mau bahas Aplikasinya Yaitu OneLab Fit App Nah Jadi kalo misalkan Kalian beli baru nih Dan belum di pairing Itu dia gak bisa Langsung pake Jadi kalian Harus install Aplikasinya dulu Dan pairingin dulu Jadi Gak bisa nih Langsung pake aja Kayak gitu Nah Ini di bagian awal Di bagian depan Di bagian homes ini Kayak ada History Riding kita ya Nah Seperti ini Lalu selanjutnya Disini ada kalender Disini ada statusnya Seperti kayak Total jarak Dan total Waktu kalian Lalu ada Kategori Eh kategori Kalori Terus ada Berapa kali ride Nah Terus disini ada kalender Oke Misalkan di hari Selasa nih Ini gue ada tiga kali Terus Ehm Tanggal 6 Tanggal 7 Kayak kosong Lalu selanjutnya Disini ke bagian Ehm Ini Atau kayak profile Nah Disini ada setting Link Lalu Disini ada Activity Ya Kalau Kayak History gitu Terus disini Bisa ke My back computer Nah ini baru settingan si Imagen C406 Pro nya Nah disini ada Update Firmware Kalau emang ada update Biasanya disini dia bisa di klik Terus disini statusnya connect Lalu ada baterainya juga Nah disini bisa custom Page nya nih Data page nya Nih bisa kalian atur sendiri Kayak gitu Ini kalian bisa nambahin lagi Lalu Lalu Untuk bagian sensor juga disini Kalian bisa nambahin Nah disini ada Support untuk Bluetooth dan ND Plus Lalu Ke bagian function Nah disini bisa Kalibrasi Elevasi kalian Terus ada bagian Backlight Terus ada Autolab Nah ini Autolab Kalian bisa Pilih Kayak gini Per 10 km Atau berapa Tinggal kalian edit Nah Terus selanjutnya Disini ada Auto power off Kalau misalkan 10 menit gak dipakai ya Terus Ada auto pause juga Lalu Ya kurang lebih Kayak gitu di bagian function Nah ini ke bagian profile Terus Ini ya disini ada Coach training Ini yang tadi gue bilang Di bagian workout Jadi gue bikin sendiri Nah ini kalian bisa pilih sendiri Bikin Bikin Work out nya sendiri Nah Kayak gini Interval type nya ada yang recovery Ada yang riding Atau bar warm up Kalian bisa atur sendiri Bisa custom Lalu Tadi Ini yang gue kasih tau di bagian navigation ya Nih Kita misalkan Nentuin titik start nya Lalu Add to route Abis itu cari Misalkan Nah ini gak semua Bisa di Masukin ya Nah ini Kayak yang gue maksud tuh Kayaknya Daerah deket sini gitu Tempat copy daerah sini Tapi ternyata gak ada Nah ini mungkin Yang jauh sekalian Nah Dia langsung nentuin tuh Rutenya Lewat mana Nah Kayak gini Terus Selanjutnya Disini ada preferensi Seperti Unit Metric Atau imperial Nah Disini ada Authorize app Jadi Kalian bisa konekin nih Misalkan Abis Selesai Goes Langsung upload ke Strava Atau training pick Atau cut on Lalu Data re-upload Nah ini Jadi sebenernya Kemarin tanggal 6 Agustus itu Gue goes Cuma disini tuh gak ada Datanya gak tau Kenapa gak masuk Terus Gue coba Data re-upload Misalkan 3 hari nih Nah ini kan ada datanya Tapi Dia tuh Pas udah selesai re-upload Kayak gini gak masuk Jadi Ini kita harus nungguin Dia selesai dulu Baru bisa back Nah ini sebenernya Tadi gue udah nyoba udah Re-upload lagi Tapi gak masuk-masuk Gue gak ngerti kenapa Mungkin nanti gue bisa Kulik lagi Alasannya Jadi Intinya Kayak ada latihan Atau record Activity kalian Yang gak ke-upload Di aplikasinya Kayak gitu Jadi mungkin Itu aja sih Untuk di bagian aplikasinya Oke selanjutnya disini Ini gue mau bahas baterinya Jadi Dia tuh Climb 28 jam Penggunaannya Lalu Untuk nge-charge nya sendiri 2 jam Terus Kalau yang gue baca Dia bisa Nge-charge sambil Dipake Maksudnya sambil ngerekam Tapi belum gue coba Mungkin nanti akan gue coba Jadi Untuk baterai nya Kayak gitu tadi 28 jam Tapi kalau Ngomongin akurat Atau enggak nya Total lock nya itu Gue udah bisa nilai Karena Ini juga masih Gue pake Mungkin nanti akan gue coba Dari 100% Sampai Bener-bener abis itu Atau Bentar lagi Mau abis itu Kira-kira Berapa jam Pemakaian nya Jadi Untuk baterai nya seperti itu Dan untuk water resist nya Dia IPX6 Jadi Kayaknya kalau masih grimis Dia masih aman lah Oke Jadi bagaimana sih kesimpulannya Terkait produk Dari bagian C406 Pro ini Nah Menurut gue untuk Ukurannya dulu ya Ukurannya Mini Tapi untuk Data Yang ditampilin Itu masih jelas Keliatan Jadi Ya untuk Ukuran Kayaknya gue gak terlalu mempermasalahkan Dan Kalau yang bikin gue kagok sih Tombol nya ya Jadi tombol nya ini Gue masih belum terbiasa Untuk ngatur Jadi Banyak sering salah-salah nya Kayak gitu Terus Untuk Navigasi nya Ya Itu menurut gue udah Cukup aja sih Karena Bisa dibilang Harganya juga cukup Ya mungkin Terjang tau kali ya Karena gak sampai 1,5 Sekitar 1,1 Jutaan Lalu Selanjutnya Gue mau bahas apa lagi ya Kayaknya dari Oh Workout Jadi Workout ini Belum ada build-in workout Tapi Buat Sepeda awam Kayak gue Ini sih udah cukup Karena Ya udah speed Speednya Ada Jadi kita buat Ukur speed aja gitu kan Dan jarak Dan Kalo ngomong GPS nya juga ya Cukup Akurat Gak ada yang Mencong-mencong atau belok-belok Gak jelas kayak gitu Terus untuk navigasi Hmm Gak terlalu berharap banyak ya Dengan hardcast gitu Udah ada navigasi aja udah keren gitu Jadi Gak bisa berharap kalo ada map nya Jadi ya Oke lah Untuk pemula Untuk Magin C406 Pro ini menurut gue cukup oke Mungkin yang bisa di improve Kayaknya ada workout Built-in workout kali ya Kalo buat awam yang gak tau harus latihannya kayak gimana Kalo ada built-in workout nya tuh Bisa lebih membantu Oke Terima kasih yang udah nonton sampai selesai Kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe Kalo kalian masih punya pertanyaan Kalian bisa DM kita di Instagram At Warin Asia Official Atau Kalian juga bisa follow TikTok kita di At Warin Asia Official Nah Kalo kalian mau support channel kita Kalian juga bisa beli produk yang telah kita review Di website via.id Dan satu lagi Kalian juga bisa beli Support Apparel yang kita buat Yaitu One More Yang link produknya gue taro di deskripsi Gue mau sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih